Hai, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel My Tri Harta bersama saya Tri Harta Tantok. Di video kali ini saya mau ngasih tahu bahaya dan resiko kalau kenal pot kendaraan Anda, kendaraan bermotor Anda itu bocor. Nah, kebeneran motor yang saya gunakan ini kenal potnya bocor. Dan apa saja akibatnya dan bahayanya apa saja nanti saya akan jelaskan di video. Untuk lengkapnya, jangan lupa nontonnya dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantulah ya, like, subscribe, sama share. Nah, ini motor yang saya gunakan. Ini bunyinya nih, kalau kenal pot bocor begitu. Oke, beda suaranya. Nanti kita akan bedain ketika dia sudah dibenerin. Yuk, langsung saja. Saya sudah sampai bengkel. Ini mekanik saya sama Dun. Ya sudah, lu nggak mau ambil gambarnya. Dun, coba lagi? Ini kemungkinan kendor kabelnya. Eh, kendor kabel. Kendor kabel. So, jadi ini kita bocor lah. Ini healing gue sih, bautnya kendor nih. Ya Dun, ini main. Oh, iya bener. Hilang atuk. Wah, hilang atuk. Oh, bautnya hilang atuk. Oh, iya tuh. Bautnya hilang atuk. Ini bautnya satu. Terus satu lagi ke sana. Halo, Gang. Halo, Gang. Dia ternyata bautnya hilang atuk. Dun, jangan dicobot-cobotin dong, Dun. Bautnya Dun. Iya, gue. Tuh. Cuma di segitu doang kan ternyata. Kalau nggak, Dun. Tosai. Hehehe. Bautnya bautnya kurang satu. Enggak dipasang sama dia nih. Lu nggak enggak. Iya. Aman kan? Enggak. Kan ini udah kerek buat lu mau bohong apa. Ada-ada di sini. Jadi bautnya hilang satu. Oke, sekarang kita. Kok bisa nggak ada satu? Gue kemarin kesini kan aman-aman aja. Emang bisa copot apa? Ini bisa copot. Ini sekenceng apa? Pertama, satu. Suara yang dihasilkan menjadi bising dan aneh. Umumnya, kenalpot bocor terjadi karena adanya karat. Karatan pada kenalpot biasanya terjadi karena endapan air dalam komponen exhaust pipe atau penalpot. Air yang nendap tersebut akan menimbulkan karat pada kenalpot dan menyebabkan komponen ini bocor. Bagaimana pembuangan pembakaran yang bocor akan menimbulkan suara bising yang kurang nyaman didengarkan oleh telinga. Hal tersebut dikarenakan kebocoran pada kenalpot menyebabkan suara yang dihasilkan tidak tersaring. Sama seperti analogi jika motor tidak memiliki kenalpot sebelumnya, suara pembuangan hasil pembakaran akan memiliki suara aneh entah itu kasar, bising, atau mendesis. Tidak memiliki suara seperti biasanya. Jika Anda mendengar suara seperti itu pada kenalpot saat mesin dinyalakan, Anda perlu mengecek ulang kondisi kenalpot agar tidak berpengaruh pada performa motor saat digunakan berkendara. Kedua, panas berlebih yang dialami oleh motor. Usia motor mempengaruhi kinerja bagian motor lainnya. Kebocoran pada kenalpot biasanya jadi dikarenakan umur kenalpot yang lama. Jika tidak segera diganti, kebocoran tersebut dapat menyebabkan turunnya kinerja pada sektor dapur pacunya. Hal itu dikarenakan pada kenalpot yang bocor, sirkulasinya peninginan menjadi tidak stabil. Peninginan yang tidak stabil itu bertampak pada kekuatan mesin. Mesin yang seharusnya bekerja dengan normal menjadi lebih berat dan panas overheat. Kondisi overheat pada motor yang terus dibiarkan akan cukup membahayakan. Karena jika tidak cepat diperbaiki, hal tersebut akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Nggak mau kan? Hanya karena kenalpot bocor jadi harus ganti komoran yang lain. Ketiga, konsumsi bahan bakar yang menjadi boros. Penyebab kenalpot bocor lainnya yaitu kebiasaan pengendara yang suka gonta-ganti kenalpot. Kenalpot yang sering dimodifikasi dengan tidak semestinya menimbulkan resiko terjadi kebocoran. Proses modifikasi yang tidak dilakukan dengan benar seringkali menyebabkan kenalpot mengalami benturan. Secara langsung, benturan itu akan menyebabkan penyok yang membuat kebocoran pada kenalpot. Padahal salah satu kebocoran kenalpot mengakibatkan borosnya bahan bakar. Kondisi borosnya bahan bakar terjadi ketika sisa bahan bakar yang dibakar ikut keluar bersamaan dengan gas buang. Jika dikalkuasi, materi yang dikeluarkan untuk modifikasi motor tidak sebanding dengan borosnya bensin yang harus dibeli setiap harinya. Yang keempat, pembakaran yang tidak bekerja secara maksimal. Hujan adalah peristiwa alam, hal yang tidak biasa dihindari oleh pengguna motor. Bisa jadi kenalpot yang bocor tersebut berkarat karena oleh air hujan. Mengingat air hujan mengadung asam yang tinggi dan cukup tinggi motor yang basah dan kotor karena air hujan sebaiknya langsung dibersihkan atau dibelas dengan air bersih. Karena jika tidak, hal tersebut dapat menyebabkan kenalpot menjadi cepat berkarat. Kenalpot yang berkarat dan berlubang dapat mengganggu proses memuang gas. Gangguan tersebut diakibatkan oleh tidak optimalnya bahan campuran, bahan bakar, dan udara. Sehingga tenaga yang dihasilkan menyebabkan mesin motor tidak berfungsi dengan optimal. Tidak maksimalnya kinerja tersebut, mesin tersebut jelas akan mempengaruhi kenyamanan pengendara ketika menggunakan motornya. Kerusakan sedikit pada kenalpot ternyata memiliki dampak yang banyak. Dimulai dari bisingnya suara, boros bahan bakar, hingga kerusakan pada komponen motor yang lainnya bahkan berakibatkan kepada mesin yang mengalami overhead. Tentu dalam berkendara, keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas utama. Karena itu, sebelum berkendara, pastikan terlebih dahulu motor dalam keadaan performa baik. Salah satunya dengan mengecek kerusakan pada kenalpot. Pengencekan juga harus dilakukan secara rutin. Dan terakhir, selalu melakukan pencegahan dengan membersihkan kenalpot dari air maupun kotoran yang menumpuk. Sekian itu informasi kurang lebih dampak buruk jika kenalpot motor Anda bocor. Akan mempengaruhi kepada mesin dan performa lainnya. Dan bisa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah teman-teman, yuk jaga kendaraan motor Anda, rawat dengan baik agar motor tetap nyaman, performanya asik dan insya Allah gak membuat Anda khawatir pas ketika dikendarai. Pokoknya insya Allah, aman dan nyaman itu penting ketika berkendara. Nah gimana kita punya motor yang harus aman dan nyaman, ya kita harus rawat motor itu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat video yang saya sudah buat buat teman-teman. Jika bermanfaat, yuk bantu saya untuk like, share, dan subscribe ya. Biar saya lebih semangat untuk buat konten-konten yang seperti ini, yang bermanfaat buat teman-teman. Sekian dulu video kali ini, terlihat Tanto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu teman-teman. Daah. Terima kasih telah menonton.